Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHV mulainya silahkan teman-teman jalankan lagi larago nya kita akan menjalankan avace kemudian kita akan coba buka localhost nya ya eh kalau sudah jalan kita buka lagi terminalnya kita akan masuk kode rektori latihan kita kemudian kita akan menggunakan 05 ya kita akan buka kode insidernya ataupun Visual Studio Code silahkan eh kita sudah siapkan di sini ya lanjutan materi terkait dengan function nah sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan function pass by value pass by reference nah kali ini kita akan belajar terkait dengan argumen bernama ini cukup sedikit kalau ini aja ya teorinya jadi argumen bernama sejak PHP 8.0 kita dapat menggunakan argumen bernama untuk fungsi argumen memungkinkan kita untuk meneruskan argumen ke fungsi berdasarkan nama parameter dari posisi parameter jadi kalau misalkan kita membuat eh parameter kan seperti ini ya contohnya yang ini aja deh nah kita memiliki dollar a dollar b dollar b ini kalau misalkan kita masukkan ya udah kita value nya saja ya tanpa menambahkan eh namanya kita bisa menambahkan namanya supaya ia tidak tertukar ataupun meminimalisir supaya dia tidak terjadi salah pengambilan eh datanya kita akan langsung coba contohkan disini ini kita akan buat sebuah file namanya nama function nama argumen PHP PHP oke kita tinggal tambahkan disini nah PHP pembukanya nah misalkan kita akan coba buat sebuah nah fungsi dengan dengan dua parameter parameter berurut berurut kita buat sebuah function function misalkan sebuah file untuk mencari string nah disini kita akan buatkan sebuah parameter needle misalkan ya kemudian disini kita tambahkan dollar nah ini ya hashtag kemudian kita buka nah di dalamnya kita akan return kan ini bukan array ya kita langsung kita akan cari menggunakan str posisi kita akan mencari str posisinya nah dari ini kita akan ambil and needle and needle oke kita akan save nah untuk memanggilnya kita bisa langsung ngisi dari sini ya misalkan saya langsung eho disini saya akan find PHP is the best language misalkan ya kita save kita cari misalkan disini yang sama ya huruf besarnya kalau misalkan kita buka dari sini kita nah PHP tutorial kemudian 05 nah ini ya nama argumen ini 0 indeks ke 0 karena dia berada di ini nah kita mendapatkannya kalau misalkan ini nya kita pindah ini kita pindah ya kita x saya taruh disini misalkan nah misalkan seperti ini kita akan save kemudian kita refresh dia berubah ya posisinya jadi di 12 ini sudah ketemu nah yang jadi masalah adalah ini bisa saja tertukar kalau misalkan kita tidak mengetahui posisinya nah misalkan kita coba untuk tuker ya nah ini saya akan duplicate kebawah kemudian saya akan tambahkan disini sebuah break line ya nah seperti ini nah ini akan saya coba tuker ini akan saya control x kita akan pindah kesini akan seperti ini ya kondisinya tertukar nah kalau misalkan kita cari ini tidak akan ditemukan apapun karena ini posisinya terbalik ini dimungkinkan saja terjadi nah ini bisa kita atasi dengan bisa pertama kita mendeskripsikan bahwa yang dimaksud bisa dengan notch ya misalkan gini ini tinggal kita turunkan kebawah sini ya ini ke sini misalkan ya ini ke bawah nah kemudian ini kita tambahkan ini geser ke atas misalkan ini ini seperti ini kita tinggal tambahkan misalkan eh taruh lah ini eh notch ini ya misalkan ini dong ini biasanya dia akan nolak save tuh dia turun coba ya dan ini tidak ada komanya ini misalkan ini kita save misalkan ya nah kita mendapatkannya tapi eh ini memang secara sekilas nah kita bisa mengetahuinya ya seperti ini ini untuk needle dan ini untuk hashtag nah tetapi eh ketika misalkan kita tuker ini tetap akan menjadi masalah walaupun eh ini hanya keterangan dan tidak akan berpengaruh terhadap proses eh seleksi nah bagaimana solusinya supaya itu tidak eh terjadi nah kita bisa menggunakan yang namanya nama penamaan ya nah caranya kita tinggal eho misalkan seperti ini kemudian find nah kita tinggal tambahkan disini ya nah kita tinggal ambil needle nya akan kita tinggal ambil PHP ya nah kemudian hashtag nya kita tinggal ambil seperti ini oke kalau sudah kita harus tutup dengan titik koma ini ya kita misalkan kasih sebuah garis ya eho kita akan tambahkan disini sebuah garis ini ya kita akan save kita akan repress oke kita mendapatkan datanya nah walaupun ini kita pindah ke atas nah kita save nah ini perhatikan ininya ya komanya misalkan kita pindah kesini menjadi ee duluan ini kita repress tetap jalan karena mau dipindah ditempatkan urutannya berbeda-beda ini akan tetap ee merujuk ke parameter yang sama karena kita sudah tentukan bahwa ee isi dari parameter ini adalah untuk parameter yang ini nah kita tinggal mengambil namanya tanpa membubuhkan dolarnya ya tinggal ambil namanya itu caranya supaya kita bisa ee memparsing parameter tidak salah walaupun misalkan urutannya kita ee tidak berurutan tidak sesuai dengan ini tapi kita bisa menggunakan penamaan seperti ini oke itu nah kita juga bisa ee membuat sebuah susunan kalau misalkan ee sebuah url kan kita memiliki url misalkan nah ini misalkan saya memiliki sebuah fungsi ya kita akan buat sebuah fungsi misalkan saya akan buat fungsi create create anchor ini anchor ini sebenarnya ada banyak ya parameternya misalkan pertama ada text 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 ini misalkan defaultnya tidak ada ya kemudian ada ref ref ini misalkan defaultnya seperti ini kemudian ada title defaultnya kosong kemudian ada target targetnya misalkan defaultnya adalah self nah seperti ini nah ini kalau misalkan kita ee buka nah ini tinggal kita ambil nih ini title wrap sudah bisa kita ambil ya title wrap kemudian target nah sebenarnya ini bisa kita urutkan satu-satu ya supaya lebih pendek kita akan buat dia ee mengurut dan kita buat variable baru ya kita akan buat dia seperti ini nah kita akan wrapnya kita akan ambil dari wrap dan dia akan ngecek dan dia akan print ini kondisi untuk mengecek apakah ada isinya ataupun tidak kalau tidak ada maka dia akan mengambil kosong kalau ada dia akan ambil nah seperti ini kita akan save ini contoh kemudian kita akan ee coba untuk cetak ya nah cara mencetaknya kita bisa dengan langsung panggil fungsinya seperti ini kita akan buat variable link kita akan panggil fungsinya misalkan base tutorial kemudian disini ada linknya ini kalau misalkan kita save kita refresh nah ini ya kita mendapatkan linknya kalau misalkan kita klik kanan inspect nah lihat ini kita mendapatkan ya ada wrap kemudian ada targetnya dan ini untuk text value-nya nah kalau misalkan ini kita misalkan kita ubah ya susunannya ini akan jadi masalah misalkan ini kita remark ya yang bagian blank ini jadi kita harus selalu menambahkannya kalau ini kita remark dan kita refresh maka lihat dia jadi berubah urutannya tidak bagus seperti tadi salah penempatannya ya itu sebabnya kita memerlukan juga disini salah satunya penamaan nah penamaan ini sehingga kalau misalkan dengan penamaan kita bisa mendapatkan yang lebih tepat walaupun kita tidak menuliskannya misalkan kita tinggal seperti ini ya nah yang blank ini bisa kita hilangkan tidak usah ditulis ya misalkan tidak ada yaudah di blankkan seperti ini ini kalau misalkan kita save kita refresh ya nah kita mendapatkan hasil yang bagus yang sama walaupun kita tidak menuliskannya tapi kalau misalkan dengan cara yang tadi ini tidak kita tuliskan maka hasilnya akan berantakan nah ini ya kita menambahkan nama dari parameternya nah ini juga kita bisa lakukan untuk penamaan tetapi tidak semuanya hanya sebagian aja yang dianggap dia tidak akan terjadi kesalahan urutan maka kita bisa sebagian ini kan semuanya ditambahkan sebagian-sebagian juga masih bisa misalkan seperti ini ya kita hanya mendefinisikan yang target saja karena kalau yang 2 ini sudah pasti urutan pertama dan kedua tidak salah ya kalau misalkan seperti ini juga bisa ini kalau misalkan kita refresh hasilnya juga sama benar juga ya tuh nah itu ya jadi materi kali ini kesimpulannya kita sudah belajar terkait dengan penamaan argumen penamaan argumen kita bisa ambil dari nama variabel argumennya nih variabel bukan argumen variabel parameternya tapi kita hilangkan simbol dolarnya nah kita bisa tentukan dan urutannya bebas mau tidak mengurut ataupun tidak tapi kalau misalkan kita tidak mendefinisikan namanya kita harus pastikan mendefinisikan ini secara terurut nah seperti itu ya mudah-mudahan bisa teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih